Saya melakukan netizen-netizen itu menghujat saya dan orang-orang banyak membela dia. Itu satu bukti, dia memberikan suatu statement Instagram yang memberikan kebencian terhadap diri saya. Itu ancamannya 10 tahun ya. Terus kemudian ITE-nya juga saya laporkan. Dan yang kedua, laporan kedua saya melaporkan semua yang terlibat dalam acara itu. Jadi ada dua LP, gue juga gak tolong soal begini-begini ya. Terus saya juga makin tambah bukti bahwa terjadi pembiaran saya dianiaya, dilecehkan, dan kemudian beritanya disebarkan di Youtube. Dan itu semuanya tujuannya ada komersis keuangan. Kan kita tahu, setiap diputar di Youtube, dapat satu dolar. Dan kemarin, sekarang udah training nomor satu, tapi waktu hari Minggu sudah tercapai 8,3 juta. Kalau satu dolar aja, udah 8,3 juta dolar yang mengupload berita itu, video itu. Jadi semuanya mencari keuntungan terhadap kesengsaraan saya. Tunggu aja tanggal mainnya. Saya ini bukan lawyer ece-ece yang bisa dikadal-kadalin begitu, gak bisa. Kita punya hati nurani, kita punya hukum. Saya dilindungi undang-undang dan dilindungi oleh Allah. Kalau orang yang gak punya hati, selalu mengatakan, yaudah benar sebagai ibu, hak asunya mau dirampas. Sehingga sebagai ibu memang dibenarkan untuk marah sama saya. Untuk menghujat saya, menghina saya. Gak ada ceritanya. Karena faktanya tidak ada perebutan anak. Hak asu-hak asu tetap justru ini adalah melindungi anak psikologinya untuk bisa mengetahui bapaknya. Jangan dibalik-balik ceritanya. Terus public netizen dibohongi dengan cara-cara begini. Terima kasih. Terima kasih.